Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menghadiri High Level Meeting di Aula Barat Gedung Sate Bandung selasa 14 Maret yang mengusung tema meningkatkan sinergi dalam mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan Jawa Barat. Dihadiri juga oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Yuda Agung, Ketua Forum Koordinasi Pengendalian Pangan Jawa Barat, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Ahmad Heriawan mengatakan dalam catatan BPS di tahun 2016 perekonomian Jawa Barat tumbuh 5,67 persen, menjadi paling tinggi dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Tentu perlu disermati, saya khawatir pertumbuhan 14,7 persen itu karena ini adalah terkait dengan kemajuan TIK, teknologi informasi komunikasi, kurang berdampak pada tenaga kerja. Ini saya kira yang harus menjadi bagian dari cara berpikir kita untuk memahami persoalan hubungan antara pertumbuhan dengan tenaga kerja. Karena kita khawatir makin hebat penggunaan teknologi yang menghasilkan komunikasi, tumbuh yang belum membuatkan bagus, tapi dampak ke tenaga kerjaannya rendah. Ahmad Heriawan memberikan arahan agar pihak-pihak terkait merubah cara berpikir mengenai persoalan memahami hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketenaga kerjaan. Ia berharap tumbuhnya perekonomian harus berdampak juga terhadap penyerapan ketenaga kerjaan. Terima kasih atas keperhatiannya, bila hitap, bila, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung, Jabartof, Mawartakan.